Jadi pemimpin, jadi presiden kalau sekarang, itu malam-malam selalu belusukan. Di umar inisiator belusukan di buka bumi. Belajar dari Nabi, dan tidak pernah bawa kamera. Perbuatan faksa sekaligus mungkan. Berselisih, mungkar. Mencela, mungkar. Menghina, mungkar. Pada yang bukan tempatnya, karena ada nanti perbuatan yang harus dicela. Ingat, awas, hati-hati. Mohon maaf, mencuri, mungkar. Sekarang saya ingin tanya, ini kan baru contoh. Fokus baik-baik. Sholat ibadahnya, dalilnya sudah ada, ini prakteknya. Dalilnya, ini. Petunjuknya, ini. Hikmahnya, ini. Puncaknya, akhlak. Di akhlak, itu puncak dari semua ketentuan yang Allah turunkan kepada kita. Puncak sholat, akhlak. Puncak zakat, akhlak. Puncak kemudian baca Quran, akhlak. Dan puncak ilmu pun akhlak. Menuntut ilmu ibadah bukan? Ibadah. Makanya dalilnya banyak di Quran. Apa dalilnya? Sepanjang ibadah, mesti ada dalil. Banyak dalilnya. Quran surah 96 ayat 1. Ikhra' bismi rabbikal ladhi khalak. Dalil menuntut ilmu. Quran surah 9 ayat 122. Cara menuntut ilmu. Madlisnya ada. Quran surah 58 ayat ke-11. Ya ayuhal ladhina amanu. Hei orang-orang beriman. Kalau diperintahkan kepadamu. Ayo cepat penuhi madlis-madlis. Share informasinya. Share tempatnya. Siapa yang bisa meluaskan madlisnya, akan diluaskan oleh Allah SWT. Dari mana itu Ustaz? Tahu ayat ilmu. Teruskan ayatnya. Ayatnya ada. Hadisnya. Uttubul ilma. Ya. Talabul ilmi. Faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban dari setiap muslim. Ibnu Majah. Nomor hadis 233. Siapa yang berusaha datang ke madlis ilmu. Dengan segenap kemampuan dirinya. Maka Allah akan catat untuk meringankan langkahnya ke surga. Al-Bukhari. Kitabul ilmi. Nomor hadis 71. Ya. Perhatikan baik-baik. Man yuridillahu fi khaira. Yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan menjadi orang yang lebih baik. Maka dia akan didorong untuk belajar ilmu agama. Al-Quran-nya ada. Hadisnya ada. Hikmahnya banyak. Ilmu membuat orang lebih pintar. Ilmu membuat turun ayatnya. La yastawil ladhina. La yastawil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tidak sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Orang berilmu pernah dirahat di sisi Allah. Bertauhid harus pakai ilmu. Quran surah 47 ayat ke-19. Fa'lam. Mesti punya ilmu. Annahu la ilaha illallah. Untuk menetapkan keadaan Tuhan selain Allah. Ilmu, 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 ilmu. Hikmahnya ada. Dalil ada. Hadis ada. Hikmah ada. Puncak terakhirnya. Akhlaq. Ini kalau ibu belajar ilmu. Datang ke pengajian. Belajar. Apa yang dipelajari? Al-Quran. Apa yang dipelajari? Sunnah. Tapi ketika anda keluar dari tempat pengajian itu. Anda belajar Quran dan Sunnah. Tapi ketika keluar tidak membawa ahlak. Berarti ada yang salah dengan pelajarannya. Ibu itu keluar dari pengajian Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika keluar kok pandai mencelah. Hah? Apa yang ibu belajar ini? Anda belajar Al-Quran dan Sunnah. Begitu keluar dari pengajian. Pandai berselisih. Apa yang ibu belajar ini? Semua sahabat yang belajar dengan Nabi. Ketika akan praktek. Yang dibawa ahlak dulu. Siapkan perhatikan baik-baik. Nabi sedang ke masjid. Orang-orang mau sholat. Tiba-tiba datang seorang Arab baduy. Dia tidak tahu di mana toiletnya. Zaman Nabi tidak seperti masjid TSM seperti ini. Masjidnya bagus. Ada karpetnya. Ini tanah. Sulit mencari toilet. Tiba-tiba Arab baduy karena tidak tahu. Lari ke pojok masjid. Ke pojok masjid. Buang air kecil di situ. Tiba-tiba Umar. Wah. Umar dengan pembawaan karakternya yang tegas. Langsung ini mengeksekusi. Woy! Salah. Langsung ingin keluar. Kelihatan oleh Nabi. Diajari akhlak oleh Nabi. Umar. Biarkan saja. Tapi Nabi ini. Eh. Dia belum tahu. Yang belum tahu. Diberitahu. Bukan dimarahin. Biarkan dia selesai dengan hajatnya. Siram dengan air bersihkan. Setelah itu beritahu. Tempatnya bukan di sini. Tuh. Indah sekali ibu sekalian. Di banyak kejadian-kejadian yang lebih contohkan lewat akhlak. Setelah itu Umar belajar. 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 Setelah itu makin bijak. Masya Allah. Bijaknya luar biasa. Dalam setiap keputusannya. Umar setelah menjadi khalifah. Jadi pemimpin. Jadi presiden kalau sekarang. Itu malam-malam selalu belusukan. Di Umar. Inisiator belusukan di buka bumi. Belajar dari Nabi. Dan tidak pernah bawa kamera. Orang sekarang beda-beda dia. Tapi Umar lain. Jalan. Begitu malam-malam jalan lihat rakyatnya. Ada seorang ibu. Memiliki beberapa anak. Ditidurkan oleh ibunya. Ditidurkan itu bukan karena pengen tidur. Karena lapar. Menangis terus. Tidak ada makanan. Dan saat menidurkan ini. Pura-pura ibu masak. Yang dimasak apa? Pasir isinya batu. Digoreng-goreng. Sambil masak batu itu. Dia bersyair. Duhai halifah. Senang-senang tinggal di istana. Rakyatmu melarat makan seadanya. Duhai halifah. Engkau makan enak. Kami menggoreng-goreng batu tanpa ada makanan. Anakku kelaparan. Tidak ada yang makanan yang bisa diberikan. Umar lewat. Seketika. Ketika mendengar dan melihat apa yang disaksikan itu. Perhatikan kalimatnya. Ada celaan kepada Umar. Ada kemudian tuntutan kepada Umar. Umar tidak marah merespon itu. Langsung lari ke Betulmal. Diambil kemudian gandum. Dipikul dengan punggungnya. Ajudan yang mengejar ingin bawa akan kata Umar. Saya yang akan dihisap bukan kau di hari kiamat. Dibawakan oleh Umar. Datang ke tempat ibu itu. Kemudian disingkirkan semua batu dan pasir tadi. Dimasakkan oleh Umar. Langsung dengan tangannya. Dan tidak pernah mengatakan. Saya halifahnya. Tidak. Jadi begitu dimasakkan. Si ibunya pun gak tahu. Dan Umar gak perkenalkan dia Umar. Dimasak oleh Umar. Ibunya yang paling menarik bu. Sambil dimasakkan. Sambil dicela oleh ibu itu. Dua ya khalifah. Enak-enak engkau tinggal di istana. Orang lain yang datang memasakkan kepada aku. Dua ya khalifah. Engkau enak makan enak. Orang lain datang kepada aku bukan engkau. Padahal itu Umar. Apa Umar berkata kemudian. Ini saya bu. Ya Abdi Umar. Tidak. Masak saja. Setelah itu disuapi oleh Umar. Dibantu ibu itu. Dan pulang. Perhatikan pengajaran Nabi. Sungguh indah. Makanya orang-orang yang belajarnya benar. Itu puncak tertingginya itu pasti akhlak. Pasti akhlak.